Tim Star Gabungan kembali menemukan 3 jenazah korban perahu terbalik di sungai Bengawan Solo di perbatasan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro pada Kamis. Para korban ditemukan di sejumlah titik berbeda dari lokasi kejadian. Salah satu jenazah bahkan hanyut hingga 6 km. Korban pertama dan kedua diidentifikasi sebagai warga desa Ngandong, Kabupaten Tuban dan warga Kabupaten Rembang. Sementara jenazah ketiga diketahui adalah pengamudi perahu. Perahu penyeberangan yang dilaporkan mengangkut 18 orang ini terbalik pada Rabu kemarin saat melintasi pusaran air. Basarna Surabaya menyebut 10 penumpang selamat sementara 5 lainnya masih dalam pecarian.